Jurnal adalah sebuah karya industri dunia yang membuang hasil penelitian atau membuat pikir seorang untuk diberikan kepada pabrik. Jurnal memiliki fungsi. Salah satunya bagi masiswa yaitu jurnal ini dapat dijadikan bahwa kita pernah melakukan penelitian, karena biasanya jurnal ini akan digunakan dengan penelitian. Jadi jurnal ini, pertama jurnal startup, jurnal digital, ketiga jurnal nasional, empat jurnal internasional, dan kelima jurnal penelitian. Selanjutnya ada struktur jurnal. Pertama itu judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kekumpulan, dan yang terakhir, dan kekustakaan. Proceeding mirip dengan jurnal yang merupakan tempat dipublikasikannya paper-paper, tapi terdapat perbedaan antara proceeding dan jurnal, yaitu jurnal merupakan sebuah karya penelitian yang lengkap dan final, sedangkan proceeding hanya menerbitkan paper-paper yang diseminarkan dalam seminar tertentu. Maka dari itu, proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Populer Tulisan yang diserangkan dengan artikel ilmiah dan disampaikan dengan bahasa yang ringan, artikel populer juga merupakan hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga sudah dipahami secara terpuas. Ciri-ciri artikel populer Yang pertama, sesuatu yang aktual Yang kedua, merupakan hal yang baru Yang ketiga, memberikan dampak kuas di masyarakat Yang keempat, dapat membuat perubahan besar Yang kelima, menjadi masalah yang masih ditolong oleh masyarakat Dan yang keadaan, perlu pemecahan segera Kompasiana adalah logionalis, bertransformasi menjadi sebuah media buat warna Setiap orang dapat publikasi peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan Serta menyalurkan inspirasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun penggaman video, dan ambil Langkah langkah submit artikel di Kompasiana Langkah langkah submit artikel di Kompasiana Yang pertama, login di situs kompasiana.com Yang kedua, pastikan anda sudah memilih akun di Kompasiana Yang ketiga, buka menu profile dan letak di menu navigasi Yang keempat, pilih tulis artikel pada menu profile Yang kelima, pilih kategori yang sesuai dengan artikel anda Yang keenam, masukkan judul artikel lalu mulai menulis artikel Yang ketujuh, tambahkan teaser tentang artikel anda agar menarik perhatian berbaca Yang ke delapan, selanjutnya, tambahkan tag yang sesuai dengan jumlah tag maksimum 6 tag Terakhir, klik tayang, review, atau simpan, dan klik jadwal pengaturan munculnya artikel di publik Langkah langkah submit artikel di Kompasiana Oke, selanjutnya kita akan memasuki langkah-langkah 1 artikel di Kompasiana Yang pertama, buka web kumparan.com Yang kedua, login menggunakan Facebook atau Google Tidak, klik-klik story di pojok benar atas Lalu selanjutnya, buatlah apa yang ini anda submit Nah, dalam membuat artikel ini Pertama, ada jumlah Tulis sesuai kaedah, hidup yang baik Gunakan buruk kapital di buruk pertama Tiap kata, kecuali kata buruk Yang kedua, disini ada cerita Gunakan kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar Masukkan foto dan ilustrasi menarik Untuk mendukung SMPK tulisannya Lalu selanjutnya ada description Disini, kalian membuat rangkuman atau story Tulis dengan maksimal 160 karakter Lalu selanjutnya ada channel Dalam channel ini, cocokkan dengan story anda Bila anda menulis tentang makanan Maka sebenarnya adalah food tentang makanan Selanjutnya ada topik Pilih yang pars dengan story anda Kata kunci itu Selain harus ada di judul dan meta description Kata kunci is ewe juga harus masuk dalam lingkul real Dan capcian gambar yang kamu taruh di budi artikel Misalkan, food yang kamu pakai itu mobil bekas Maka, pastikan kata kunci mobil bekas tak hanya ada di judul dan meta description Selanjutnya data location diisi dengan tanggal dituliskannya artikel Serta lokasi kejadian tentang peristiwa yang anda ceritakan Terakhir markas yaitu Sesuaikan artikel dengan ketentuan umur pembacanya Kelima Salvi tulisan yang telah anda buat Dan terakhir Tim kumparan akan mempertimbangkan Untuk menerima atau menolak tulisan tanda Jangan lupa untuk mencari Terima kasih.. Sub indo by broth3rmax